Sungai yang mengalirkan air dari hulu ke hilir sejatinya adalah sumber kehidupan, di mana aneka tumbuhan dan aneka hewan hidup di sini. Bahkan, manusia bisa mengambil manfaat dari sungai tersebut. Untuk menciptakan keasrian dan kelestarian sungai sebagai sumber kehidupan, perlu penanganan yang arif dan bijak, terutama dari manusia. Menjaga kebersihan aliran sungai dari sampah dan limbah, serta menjaga keutuhan bantarannya. Sungai bisa menjadi sahabat warga dan bagian dari kota. Kesadaran segenap warga untuk terus berupaya menjaga keasrian sungai harus terus dilestarikan. Sungai adalah salah satu kekayaan sumber daya alam. Audio Jungle Audio Jungle Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur menghadiri hari bebas kendaraan bermotor yang diadakan di sepanjang ruas Jalan Pemuda, Kecamatan Pulau Gadung. Kegiatan HBKB ini merupakan kegiatan yang terakhir dilakukan pada tahun 2016. Selain Seko, HBKB juga dihadiri para pejabat lainnya di lingkungan Pemkot Jakarta Timur. Mereka berbaur dengan masyarakat yang datang untuk berolah raga pagi atau sekedar jalan-jalan dan berbelanja di lokasi HBKB. Menurutnya, pelaksanaan HBKB merupakan upaya Pemkot Jakarta Timur untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk berolah raga sekaligus menikmati berbagai penampilan senin dan budaya yang ada. Jayadi berharap, berpandang masyarakat lebih banyak lagi yang datang dan beraktifitas di lokasi HBKB. Dari Kecamatan Pulau Gadung, Deng Timur, Jakarta, YD, laporkan.